Informasi pertama saudara, PDI Perjuangan membagikan telur dan dianggap menjiplak cara kampanye tim Prabowo yang bagi-bagi susu. Aksi bagi-bagi telur yang dilakukan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, dianggap seperti FOMO atau ikut-ikutan. Sindiran ini diungkapkan Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda atau TKN Fanta, Tim Prabowo Gibran, Arief Roshid Hasan, saat menanggapi aksi bagi-bagi telur yang dilakukan oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Arief bilang yang dilakukan Hasto adalah FOMO, Fear of Missing Out alias ikut-ikutan. Bahkan Arief menyebut program bagi-bagi susu dan makan siang gratis Prabowo Gibran sudah ada menu telur di dalamnya. Kata anak muda zaman now itu FOMO, ikut-ikut gitu. Jadi bukan omon-omon aja ternyata, ikut-ikut. Jadi bagi susu ada tandingannya nih bagi-bagi telur? Iya makanya kan. Kalau kita kan bukan cuma bagi susu kan makan siang kan. Makan siang itu ada nasinya, ada telurnya, ada ikannya kan lengkap gitu ya kan. Kalau mereka telurnya. Jadi ikut-ikut ya. Jadi kita sih senang-senang aja ya. Anak muda zaman now bilang FOMO ya. Kalau nggak tahu FOMO nanti minta Pak Sekjen belajar sama kita. Sebelumnya pada minggu kemarin Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto membagikan telur kepada warga di rumah susun tanah tinggi Jakarta Pusat. Hasto menyebut telur yang dibagikan merupakan produk hasil dalam negeri. Hasto sempat menyinggung jika program Prabowo Gibran yang bagi-bagi susu adalah susu impor. Ya telur ini diproduksi oleh rakyat Indonesia bukan impor. Kalau Prabowo Gibran susunya impor. Bahkan ada dari Australia. Bahkan mengandung glukosa yang tidak baik bagi pertumbuhan anak-anak. Maka kami memberikan telur. Karena ini secara empiris menurut para ahli gisi telur kaya dengan protein. Ini sangat bagus untuk tidak hanya mencegah stunting tetapi juga di dalam pertumbuhan kecerdasan anak-anak kita.